Intro Hey yo, selamat datang kembali di channel Matematika Saya Dan, ya hari ini akan bahas soal lagi ya Ini soal tentang ajabar ya Tentang lebih tepatnya tuh menyederhanakan bentuk ajabar Dengan pemfaktoran lah ya Oke kita cek dulu soalnya diberikan P itu sama dengan X pangkat 3 3-9X per X pangkat 2 tambah X kurang 12 Dikalikan dengan X pangkat 2 min 16 per X pangkat 3 min 7 X pangkat 2 tambah 12 Jika bentuk sederhana dari 1 per P adalah H per I Nilai H kurang I adalah titik-titik Oke berarti kita mesti dapatkan bentuk sederhana dari P dulu Baru habis itu kita ke 1 per P Dari 1 per P dapat H per I nya Baru kita bisa menjawab H kurang I Oke lumayan ya Jadi kita cari P nya dulu Saya tulis disini Jadi P sama dengan Oke kita coba faktorkan dulu yang ini ya X pangkat 3 min 9 X Sama-sama ada X nya Kita faktorkan X nya Jadi X Buka kurung berarti X pangkat 3 bagi X sisanya adalah X pangkat 2 Dikurang ini jadi 9 Oke lalu per X pangkat 2 tambah X min 12 Ya ini kita faktorkan dengan mencari 2 buah angka yang hasil kalinya adalah negatif 12 Kalau ditambah adalah 1 Berarti ini kita buka 2 kurung Ada X Lalu ada X lagi ya Oke Hasil kali min 12 jumlah 1 Berarti 4 dengan min 3 ya 4 kali min 3 Berarti ini tambah 4 Ini min 3 Oke beres ya untuk sebelah ini ya Habis itu dikalikan X pangkat 2 min 16 X pangkat 2 min 16 Kita tulis ulang saja boleh Atau kita langsung faktorkan boleh ya Kita langsung faktorkan dengan selisih kuadrat Karena ini bentuk selisih kuadrat Berarti kita dapat X tambah 4 X kurang 4 ya Ini kan 16 dari 4 kuadrat X itu dari X kuadrat Oke Lalu diper X pangkat 3 kurang 7 X pangkat 2 Tambah 12 X Ini ada sama-sama X nya Kita keluarkan X nya Berarti sisa X pangkat 2 Dikurang 7 X Ditambah 12 Oke ya Oke kita coba Cancel dulu yang bisa di cancel Ini kali ya hati-hati Ini kali Saya tulis pakai titik ini aja deh Untuk membedakan Disini ada X Oke disini ada X Disini ada X Ini bisa kita coret Set Set hilang ya Oke Terus ini ada X tambah 4 Ini X tambah 4 Kita cancel lagi Set Set hilang Oke berarti sisa Yang disini ada X kuadrat min 9 ya X kuadrat min 9 itu adalah selisih kuadrat Jadi kita faktorkan lagi ya Kita faktorkan lagi Berarti jadi P sama dengan Atasnya itu adalah X min 3 X pelambat 3 X min 3 Oke lalu Per bawahnya masih ada X min 3 Oke Habis itu dikalikan Atasnya sisa X min 4 Lalu per Ini X min 4 ya X kuadrat min 7 X tambah 12 Ini kita faktorkan dengan mencari 2 buah angka yang hasil kalinya 12 Jumlahnya 7 ya Min 7 Min 7 Berarti X min 4 X min 3 Oke ini kita tinggal coret Ini sama-sama X min 4 Cancel Habis Disini ada X min 3 Cancel juga X min 3 Habis Berarti kita dapat P nya sama dengan X tambah 3 Per X min 3 Yang kalau kita tulis dalam bentuk 1 per P Ya Kita balikin aja ya Kan kita ingin cari 1 per P ya Jadi kita balikin aja 1 per P adalah X min 3 Per X tambah 3 Ya Oke Berarti kita dapat H I nya Jadi H nya itu sama dengan X min 3 I nya itu sama dengan X tambah 3 Nah ini kalau kita kurangkan Ini batasnya Kalau kita kurangkan kita dapat H kurang I Sama dengan X kurang X Habis Min 3 kurang 3 Berarti min 6 Berarti jawabannya adalah H kurang I adalah Min 6 Berarti jawabannya adalah Min 6 Oke selesai untuk Pembahasan soal kali ini Semoga bermanfaat Nantikan pembahasan video Lainnya Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax